Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas Aduh, bentar ya, bentar A few moments later Ah, oke Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal script lagi Yang pastinya bermasalah dengan video aku yang kemarin, temen-temen ya Jadi aku hanya mau ngelurusin sedikit di video aku yang kemarin Banyak dari temen-temen Bang, CID-nya nggak bisa bang, bang Scriptnya nggak bisa bang, bang Aku nggak bisa gunainya kayak gimana bancaranya bang Oke lah, aku bakal bahas itu semuanya, temen-temen, dalam satu video ini ya, temen-temen ya Jadi, yang pertama Aku mau bahas soal yang ini dulu, temen-temen Yang dimana dia nggak bisa ngedect, ininya ya, filenya ya Yang pertama, temen-temen, pastikan kalian udah download dulu filenya Ya, kalau udah filenya kalian download, kalian tinggal klik titik 3 ini Terus kalian tinggal klik upload Ya, nah diklik upload Terus kalian klik folder Ya, jangan file, folder ya, temen-temen folder Terus, choose foldernya Nah, disini kalian pilih gocid Nih ya, pilih yang ini, foldernya Terus kalian upload Kalau udah upload, ya tinggal klik upload Dah, tungguin aja deh, disitu ya Nah, disini aku akan mengotak attack atau oprik lah scriptnya ini ya, temen-temen Kenapa nggak bisa? Bang, aku nggak bisa login, bang Bang, disconnect, bang Nih, aku kasih tau ya ke kalian ya Pastiin versinya udah versi terbaru, temen-temen Versi terbarunya itu ya Liat aja di GT kalian itu versi terbarunya berapa Nih, aku tunjukin ya Versi GT-nya ini berapa nih Kita buka dulu GT-nya Nah, 4.07 Berarti 4.07 Oke Kalau udah kayak gitu, temen-temen Kalian ubah ya Ubah ini, ini versinya ubah nih Kalau udah ubah Di, jangan lupa, ctrl-s Ya, ctrl-s Ctrl-s pada keyboard, temen-temen ya Ctrl-s, oke Di save Kalau udah Ya, kalian tinggal ke ccpboard ini Nah Ya, cppboard Oke Kalau udah ccboard nih Aku kasih tau kalian gimana caranya Mendapatkan port Aku kan udah bilang kemarin itu Portnya dapet dari Genta Hex ini Kalian bisa beli aja Genta Hex ya Harganya murah Cuma 10.000 Kalian buang uang 10.000 Kalian bisa dapet portnya Banyak fiturnya Kalian bisa autobot juga bisa Sayang Kalau kalian gak punya gitu ya Oke Harga 10.000 Kalian main warnet aja Berapa Sudah habis uang Be like Beli kuota Bisa beli kuota gitu Nah, ini dia temen-temennya Nah Kalau kalian disini Nah, ini kan ada Namanya ini ya Nah, kalian 3 klik ini aja Autoport deh Nah, ini nantik di Ini Ini kopas nih Copy Copy Oke Kalau udah copy Terus kalian pindahin ke sini nih Nah, ini nih Nah Ini kalian pastein aja Oke Kalau udah paste Jangan lupa di save Aku ingatkan kembali Jangan lupa di save Kalau udah di save Terus kalian ketik Buka Apa ya Open Eh, open terminalnya Open terminalnya Terus kalian ketik C Go C ID Nah Kalau udah kayak gini temen-temen CD Spasi Go C ID Kalau udah C mod Plus X Ya Sorry-sari Aku Balinin dari awal ya C mod Ya C mod Spasi Tanda plus X Terus Disini Garis Titik dulu Ya Titik dulu Titik Garis miring ke kanan Build Nah Build Titik lagi SH Kalau udah Enter Nah Kalau udah bilang Bacanya kayak gini Berarti ada yang salah temen-temen C mod Nih Kita Kita Ini ya Nah Oke Ini ada Bermas Ah nih Dia ada bermasalah Berarti dia Nggak ketemu Namanya Buildnya Kita coba Editor dulu Oh Oke Nggak tau benar atau enggak Temen-temen Kita coba Kemarin itu Aduh Ini agak lupa-lupa Sedikit aku Nggak Nggak usah Pake sih Nah Ini yang banyak Yang terjadi ya Yang kemarin Di video aku yang ini Not phone Nah Not phone ini Kemarin aku Kayaknya lupa deh Apa deh C mod apa ya Aku lupa deh namanya Bentar Aku tengok dulu Video aku yang lama Temen-temen ya A few moments later Oke temen-temen Rupanya Rupanya aku ada Salah temen-temen ya Oke Oke Bukan C mod Temen-temen CH mod Nih CH mod Temen-temen ya Nah Baru nggak ada Ini lagi nih Pasti nih Nggak ada lagi Yang namanya Nah Udah masuk nih Kalau kalian ketik H Yang kurang Dia bakal ada tulisan Ini ya Not phone Sama yang kayak Di komentar aku ini Not phone Nah Kalau udah kayak gini Temen-temen Kalian tinggal garis miring Build Nah Build SH Ya Build ya Build aja Terus langsung Tanda ini Nah Gitu temen-temen ya Tungguin aja Beberapa saat Tanda bintang ya Temen-temen ya Titik Garis miring Build Tanda bintang Jangan lupa Nah Kalau udah kayak gini Langsung yes Oke Tunggu beberapa saat Temen-temen Oke Emang sedikit lama ya Maklumin aja Temen-temen Sedikit lama Oke Nah Nanti disini Tunggu beberapa saat ya Yang kayak kemarin ya Ini dia lagi loading Oke Loading semua Nah Nanti ada tulisan Lagi lanjut Aku lupa CH Mode Temen-temen Nanti aku kasih di Kolom deskripsi aja ya Temen-temen Eh Di deskripsi aja ya Comment-commentnya ya Oke Create ID Nah Kalau udah ini Ini udah ada nih Sebenernya nih Tool sukses Build You can start Create ID By typing Nah Titik Garis miring Create ID Nah Udah Enter aja Gitu temen-temen Kan Ini sama kayak Kejadian aku kemarin Yang dimana Gak tau orang tuh Disconnect Nah Disconnect itu Sama kayak Bang Hendrik Berarti Intinya Internetnya gak support Untuk Bikin ID Itulah beberapa Provider tuh Apa nih Beberapa Provider 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 Apalah Apalah Coolby namanya Ya pokoknya Internetnya itu Tergantung kalian Temen-temen Tergantung Jaringan kalian lah Kalian tuh Mau kayak gimana gitu Kok kayak gimana sih Ya pokoknya Intinya Tergantung deh Tergantung Kaliannya gitu Tergantung Internet kalian Nah biasanya Disconnect kayak gini Berarti ada bermasalah Dengan Internetnya gitu Mungkin internetnya Gak bisa bikin ID Nah Kalau Bang Hendrik Gak bisa bikin ID Dia jadinya From disconnect Gitu ya Disconnect from Server gitu Nah Kalau kalian mau download CID Scriptnya Kalian cek aja Di deskripsi ya Teman-teman ya Di deskripsi Oke Nih Kalau misalnya Disconnect Atau dia minta update Nah itu Kalian tinggal update-in aja Versinya keberapa Gitu misalnya Seki-sekian Disini jujuran aja Teman-temannya Kalau kalian Bikin ID Disini Itu bisa Unlimited Teman-teman Bang Kalau udah Kayak gimana Bang Kalau misalnya Dia penuh Font Istilahnya Blah-blah-blah-blah Gitu lah Istilahnya IP-nya Lagi tuh Kalian tinggal klik Ini aja Teman-teman Kalian klik Titik 3 ini Terus Kalian klik Restart Nah Kalau udah Kayak gini Kalian tinggal klik Reset aja Nah Gitu Teman-teman Nah Nanti Nah Nanti kan Disini Dia balin lagi Itu dari awal Balin dari awal Kan Nah Kalian tinggal Ketik aja Yang Apa yang kalian Udah Iniin Gitu Udah Kalian bikin Gitu Udah Kalau udah Kayak gini Tinggal ketik aja Kayak tadi Ulang-ulangin aja Berapa kali Gitu Sudah Habis sudah Selesai Gitu Gak ada lagi Nah Ini enak Gini Kayak gini Teman-teman Gitu ya Jadi Semua Jawaban yang ini Soal font Ininya Nanti aku tulis aja Di komen Di kolom Deskripsi aku Nanti komen-komennya Aku tulisin disitu Oke Udah ini aja sih Sebenernya Penjelasan aku Kalau masalah Apa ya Kalau di HP Belum bisa Teman-teman Kalau di HP Belum bisa Kalau mau Sakset-sakset Itu Bukannya Kayak gimana ya Kalau misalnya Support mah Enak Ini gak support Gitu Nah Bang bagi link Genta Gak ada link Genta ya Disini Nih Bang Coba bikin Buat Grok Grok Aku gak ngerti Bang Bang Nanya Itu CID-nya Coba bisa di Computer Iya Kamu nanya Kamu nanya Ini bisa di Computer Atau gak Bisa lah Aku kan Pake Computer Yaudah Itu aja Kalau di HP Gak bisa Oke See you the next time Kita di video berikutnya Oke Bye 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 Terima kasih.